Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 23. Tepat pada saat ini, suara seseorang terdengar dari mulut pintu. Jin Yuan Bao muncul di mulut pintu, memperhatikan sosok-sosok manusia yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu, lalu berjalan mendekat seraya bertanya, siapa yang akan mati bersama? Ksi R. cepat-cepat menutup mulut, ia tertegun, tak tahu harus berkata apa. Barusan ini aku mendengarmu berkata, paling-paling kita akan mati bersama, dengan siapa kau akan mati bersama, Jin Yuan Bao melangkah mendekat. Koma aku, tak tahu, Ksi R. cepat-cepat berbalik, lalu berjalan pergi sambil menunduk. Sambil berlari-lari kecil, Ksi R. keluar dari pavilion Songzhu, namun ketika ia baru berjalan beberapa langkah, mendadak ia. Berhenti dan menoleh untuk melihat ke mulut pintu halaman, di situ barusan ini sepertinya ada sebuah sosok yang berkelebat. Ksi R. memandang tempat itu, namun tak melihat apapun, maka ia tak dapat berbuat apa-apa dan kembali melangkah pergi dengan cepat. Di halaman, Jin Yuan Bao membuntuti Yeu Kilin dan menanyainya, katanya, ia mau mati bersama dengan siapa. Koma dengan siapa mati bersama, metu Yeu Kilin bergulir, perampok. Benar, perampok. Perampok? Akhirnya Yeu Kilin menemukan sebuah alasan, benar, perampok. Ksi R. berkata bahwa di penginapan itu kita seharusnya tak meninggalkannya, ia ingin bersama dengan kita. Ia tak takut pada perampok apapun, paling-paling mati bersama mereka. Oh, iya? Tak nyana para pelayan wis maji yang kalian begitu setia hingga rela mati untuk menyelamatkan majikan Jin Yuan Bao mengangkat alisnya. Yeu Kilin cepat-cepat mengalihkan pokok pembicaraan, untuk apa kau berada di sini? Oh, kau menguping pembicaraanku. Jin Yuan Bao berkata dengan angkuh, siapa yang menguping pembicaraanmu? Aku mana tahu kalian majikan dan pelayan ini sedang kasak kusuk di halaman? Melihat bahwa keadaan genting yang baru saja terjadi telah dapat dihindari, Yeu Kilin merasa lega, ia kembali bersikap seperti biasanya dan langsung memotong perkataannya tanpa basa-basi, untuk apa kau mencariku? Kalau ada masalah katakanlah, kalau tak ada, ayo kembali ke kamar untuk beristirahat. Tentu saja ada masalah. Ayo ikut aku Jin Yuan Bao melangkah menuju ke kamar pengantin. Yeu Kilin yang tak mengerti ada masalah apa ikut masuk sambil bertanya, masalah apa? Jin Yuan Bao duduk di sebuah kursi, baru-baru ini kalau aku tak menyelamatkanmu dengan membantumu mencari alasan, kau sudah akan ketahuan oleh ibuku. Memangnya kenapa Yeu Kilin menjadi waspada? Melihat wajahnya yang waspada, Jin Yuan Bao tak senang, Hei, bagaimanapun juga aku telah menyelamatkanmu, dan sebelumnya telah menemanimu menengguk ibu susumu, apakah bahkan rasa terima kasih pun kau tak paham? Oh, Yeu Kilin sedikit membungkuk, terima. Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya dan memotong perkataannya, Tak usah. Budi besar tak usah dibalas terima kasih. Tiba-tiba ia meringkuk dan memegang dadanya sambil menjerit kesakitan. Kau kenapa? Tanya Yeu Kilin. Lukaku, agak sakit, dengan lemah Jin Yuan Bao menjawab, Mungkin karena barusan ini aku menggunakan terlalu banyak tenaga untuk berbicara, mulut luka terbuka, sakit sekali. Kau terluka, Yeu Kilin bertanya dengan heran, bagaimana ia sampai tak tahu tentang hal ini. Ia menjambak kerah Jin Yuan Bao, Coba kulihat. Jin Yuan Bao cepat-cepat menutup kerahnya, Mana boleh begitu. Lelaki dan perempuan tak boleh saling berdekatan. Omong kosong Yeu Kilin membuka kerahnya. Kau perempuan ini kenapa begitu, Tak bisa menahan diri namun Jin Yuan Bao tak melengos, Ia nampak puas diri. Akan tetapi, di tubuh Jin Yuan Bao tak ada luka besar yang menganga, Hanya ada beberapa luka kecil bekas terkena sabetan pedang, Itu pun sudah hampir sembuh. Begitu Yeu Kilin melihat wajahnya yang seperti orang yang mendapat durian runtuh itu, Ia kontan naik pitam dan menekan lukanya keras-keras, Di sini sakitkan. Ah, sakit. Sakit, Jin Yuan Bao menjerit kaget. Kalau kau mempermainkanku lagi, Aku akan benar-benar memberimu sebuah luka baru, Percaya tidak setelah berbicara dengan gusar, Yeu Kilin melangkah pergi dengan cepat. Hei, kau ini perempuan bukan? Kenapa tenagamu begitu kuat? Habislah aku, Aku benar-benar berdarah, Hei Jin Yuan Bao mengelus elus lukanya, Dadanya penuh hamarah. Setelah lama berbaring di atas ranjang dan bosan setengah mati, Melihat bahwa Yeu Kilin belum kembali juga, Ia merayap bangkit dan melangkah ke depan jendela untuk melihat keluar, Begitu melihat Yeu Kilin sedang berjalan ke kamar dari halaman, Ia segera berlari kembali dan berguling ke atas ranjang, Lalu berbaring miring sambil mengerang-erang. Sambil mengerutu, Yeu Kilin masuk ke dalam kamar, Lalu menaruh benda-benda di tangannya di atas meja, Ternyata benda-benda itu adalah obat-obatan, Dengan acuh-ta'acuh ia mengatur obat-obatan itu, Dan sehen dua kian, Mur dua kian, Kemenyan empat kian. Jin Yuan Bao berbaring di atas ranjang sambil berpura-pura terluka, Melihat Yeu Kilin sibuk berjalan kian kemari untuk dirinya, Hatinya amat girang, Wajahnya penuh senyum, Dan matanya mau tak mau memandangnya dengan penuh perhatian, Dasar keras kepala, Masih tak memperhatikan aku, Apakah kau mau mengoleskan obat itu padaku? Selagi terus-menerus memandangnya, Berbagai hayalan muncul dalam benaknya. Setelah Yeu Kilin selesai mengatur obat-obatan itu, Seperti seekor kelinci, Ia mendekatinya, Lalu dengan lembut dan perlahan-lahan, Membuka baju Jin Yuan Bao, Kemudian dengan hati-hati, Jari jemarinya mengganti perbannya, Sianggong, Ini akan agak sakit, Kau harus menahannya. Jin Yuan Bao menengadah, Ia merasa sangat bergeirah, Dengan keras yang menegurnya, Hati-hati sedikit. Kalau sampai menyakitiku mati kau. Yeu Kilin yang sedang mengobatinya menatapnya dengan acuh-ta'acuh, Akan tetapi begitu melihat wajah Jin Yuan Bao yang sedang keasikan sambil memejamkan matanya dan mengeliat-geliat di atas ranjang seperti sedang birahi, Ia langsung merasa muak, Kau sedang apa? Sebuah suara yang jernih menyadarkan Jin Yuan Bao dari halusinasinya, Ia membuka matanya dan melihat Yeu Kilin sedang berdiri di depan meja sambil memandangnya dengan heran dan muak. Aku, Jin Yuan Bao mengoyang-goyangkan kepalanya, Setelah pikirannya terasa jernih, Ia menanyainya, Kau apa? Yang kau lakukan? Aku sedang memberimu abad, Sekarang sudah selesai. Jin Yuan Bao diam-diam merasa girang, Sudah selesai? Ayo lagi. Titik. Sambil berbicara ia mulai membuka bajunya. Kau, seharusnya tak boleh menganggapku, Yeu Kilin mendengus dan tertawa, Kulihat bahwa luka biao ge tak ringan, Maka aku sengaja membuatkannya obat, Sekarang aku akan pergi menjenguknya. Apa? Seperti seekor ikan gabus meletik, Jin Yuan Bao segera duduk. Oh, kulihatkah sudah segar bugar? Bagus, Bagus setelah Yeu Kilin selesai bergurau, Ia mengambil obat dan pergi keluar. Setelah tertegun untuk beberapa saat, Jin Yuan Bao merasa gusar, Ia merasa api kemarahan berkobar-kobar keluar dari hatinya. Li Yuan Cao duduk di depan meja tulis sambil membolak-balik halaman sebuah buku, Nampaknya ia sedang memikirkan sesuatu sehingga sama sekali tak bisa menyelami isi buku itu. Agui masuk sambil membawa sebotol obat, Li Yuan Jia, Nyonya mengkhawatirkan keadaan lukamu, Maka ia menyuruhku mengantarkan obat, Ini adalah obat luka terkena bacokan terbaik Wisma Jin. Biarkan Nyonya mengkhawatirkan lukaku, Sampaikan rasa terima kasihku padanya, Li Yuan Cao menggunakan kesempatan itu untuk melihat apakah di luar ada orang atau tidak. Agui juga ikut berpaling dan melihat sekelilingnya, Setelah itu ia baru mendekati Li Yuan Cao dan berbisik, Gongzi, urusan ini juga tak berjalan dengan baik, Yang mulia tak senang. Li Yuan Cao meletakkan buku dalam genggamannya, Walaupun kita tak dapat membunuh Jin Yuan Bao, Tapi kita tak pulang dengan tangan kosong, Aku ingin kau menyelidiki seseorang. Siapa orang itu? Ibu Susu Jiang Xiaok Suan Sinyonya muda. Agui tertegun, menyelidiki ibu Susu Nyonya muda? Benar. Li Yuan Cao memicinkan matanya, Dengan santai ia berkata, Apakah Jiang Xiaok Suan dapat mempunyai seorang ibu Susu yang tinggal seorang diri di gunung? Dalam perjalanan pulang, Aku memikirkan hal ini dengan seksama semakin. Lama aku semakin merasa bahwa orang ini dan masalah ini sangat aneh. Agui mengangguk, Baik, aku akan menyelidikinya. Masalah ini untuk sementara ini tak dapat diberitahukan kepada siapapun. Mengerti? Kalau begitu kau pergilah dulu. Li Yuan Cao mengayun-ayun kantangannya. Ketika Agui baru hendak pergi, Seorang pelayan melapor dari balik pintu, Li Yuan Jia, Nyonya muda datang, Katanya ia hendak melihat keadaan lukamu. Li Yuan Cao memandang Agui untuk memberinya isyarat agar ia pergi, Lalu menjawab, Persilahkan Nyonya muda duduk di ruang tamu, Aku akan segera datang. Setelah berbicara, Ia merapikan bajunya, Lalu berjalan ke ruang tamu. Di ruang tamu, Yeu Kilin menunggu sambil membawa sebuah keranjang, Sosoknya nampak jelita. Li Yuan Cao berpura-pura kebetulan bertemu dengannya, Ksiaoksuan? Kenapa kau datang kes ini? Mendengar suaranya, Yeu Kilin berpaling untuk memandangnya dan segera tersenyum manis, Dia oge, Aku membuatkanmu obat, Coba kau oleskan. Hati Li Yuan Cao terasa hangat dan lega, Serta cukup tersentuh, Lukaku sudah lumayan baik. Mohon maaf karena telah merepotkanmu, Seharusnya cukup menyuruh orang mengirimkannya padaku, Atau menyuruhku datang, Kau tak perlu datang sendiri. Dari kotak bambu yang dibawanya, Yeu Kilin mengambil bungkusan obat, Sambil dengan hati-hati membuka bungkusan itu, Ia menjelaskan, Obat ini adalah obat yang biasa dipakai rakyat jelata, Sangat ampuh untuk mengobati luka terkena bacokan, Kero meminumnya agak merepotkan, Aku khawatir. Orang lain tak akan dapat menjelaskannya dengan baik. Tanda petik. Sambil berbicara, Ia mengatur obat-obatan itu. Ia menunjuk obat-obatan itu sambil menjelaskan, Obat dalam bungkusan ini harus diminum di pagi hari dengan perut kosong, Obat dalam bungkusan ini harus diminum sebelum makan siang, Sisanya untuk diminum sebelum tidur. Aku sudah memberitahu mereka bagaimana caranya merebus obat-obatan ini, Setelah minum obat ini tujuh hari berturut-turut hasilnya akan terlihat. Mendengar perkataannya itu, Dengan terharu Liu Wencao memandangnya, Lalu ia memperhatikan kertas yang dipakai untuk membungkus obat-obatan itu dan bertanya, Obat ini dibuat di bawah linteng, bukan? Kertas yang mereka gunakan untuk membungkus obat lain dengan yang digunakan orang lain. Rumah obat ankang juga bagus dan jaraknya tak jauh dari Wisma Jin. Kenapa kau mencari obat di tempat yang jauh seperti ini? Yeu Kilin mengangguk, Benar. Obat ini adalah obat rakyat jelata, Walaupun bahan-bahannya tak langka, Namun sulit untuk digabungkan, Setelah berlari ke beberapa rumah obat, Akhirnya aku menemukannya di bawah linteng. Melihat butiran-butiran keringat halus didah Yeu Kilin, Ia merasa terharu. Walaupun ia terluka, Namun luka itu sengaja dibuat olehnya sendiri. Namun tak nyana, Perbuatannya itu diganjar oleh perhatian yang tulus dari Yeu Kilin seperti ini, Karena begitu tersentuh ia hendak mengandeng tangan Yeu Kilin, Akan tetapi ia segera tersadar dan cepat-cepat mengalihkan gerakan tangannya untuk menyentuh bungkusan obat-obatan itu. Liu Wencao mengelus-elus bungkusan obat dalam genggamannya, Hanya sebuah luka kecil, Tak usah repot-repot. Setelah itu Yeu Kilin mengeluarkan semangkuk supayam hangat dari dalam keranjang, Lalu berkata tanpa putus-putusnya, Ini adalah supayam tua yang direbus selama dua sichen, Kata orang keampuhan obat-obatan masih kalah dibandingkan dengan makanan yang menyehatkan, Beberapa hari ini kau harus banyak minum supayam, Aku sudah memerintahkan dapur untuk membuatnya setiap hari dan mengantarkannya pada biauge. Oh ya, sebelum lukamu sembuh kau sama sekali tak boleh makan ikan, udang atau hidangan laut lain, Kalau kau memakannya lukamu tak akan dapat sembuh dengan baik. Sambil berbicara, ia mengatur obat-obatan itu, Lebih baik kau tak minum arak, Dan sedikit makan makanan yang pedas dan banyak makan makanan yang tak berminyak, Aku sudah memberitahu dapur tentang semua hal ini, Supaya mereka berhati-hati. Selain itu, biauge harus beristirahat dengan baik, Aku tahu bahwa biauge harus mengurus berbagai urusan besar dan kecil di Wismajin, Akan tetapi kesehatan dirimu adalah yang terpenting, Segala urusan itu tak lebih penting dari kesehatan biauge, Kalau ada hal yang dapatku bantu, kau harus memberitahuku. Selagi berbicara, tiba-tiba ia sadar bahwa Li Uwan Chao sedang menatapnya tanpa berkedip, Maka ia cepat-cepat menutup mulutnya dan bertanya dengan jengah, Apakah aku terlalu cerwet? Apakah aku menyebalkan? Li Uwan Chao menggeleng, sebuah pikiran timbul dalam benaknya, Ibuku sudah lama meninggal dunia, Aku sudah lama tak mendengar perkataan seperti ini. Aku tak sebal mendengarnya dan malahan ingin terus mendengarnya. Karena Ye Ukilin sendiri adalah seorang anak yatim piatu, Ia dapat memahaminya dan makin merasa simpati pada Li Uwan Chao, Biauge, apakah sejak kecil kau tinggal di Wismajin? Mengenang masa lalu, mau tak mau Li Uwan Chao merasa sedih, Aku datang ke Wismajin waktu berumur enam tahun, Saat itu kian-kian baru berumur setahun, Setiap hari ia menangis mencari ibu, Maka Gumu menyuruh Gu dan yang mengurusnya. Aku seorang diri tinggal di kamar tamu, Aku sangat takut gelap, Kalau malam aku tak berani memejamkan mataku. Dengan penuh simpati, Ye Ukilin memandangnya, Walaupun Gumu adalah seorang kerabat dekat, Namun bagaimanapun juga bukan ibu sendiri. Mendengar perkataan itu, Li Uwan Chao tertegun sejenak, Lalu tersenyum. Aku tumbuh besar bersama dengan Yuan Bao, Gumu selalu sangat baik padaku, Ia tak pernah menelantarkanku. Hah? Kau tumbuh besar bersama Yuan Bao, Akan tetapi kenapa kalian begitu berbeda? Perangai Bia Oge sangat baik, Sedangkan perangai Yuan Bao sangat menyebalkan. Namun tak nyana, Saat ini Jin Yuan Bao telah menyusulnya, Begitu hendak membuka pintu, Ia telah mendengar suara Ye Ukilin, Wajahnya pun langsung menjadi muram. Li Uwan Chao cepat-cepat menghapus senyumannya, Lalu dengan hormat memandang ke arah Jin Yuan Bao, Sao Ye. Akan tetapi Jin Yuan Bao sama sekali tak menanggapi Li Uwan Chao, Dengan acuh tak acuh ia menatap Ye Ukilin, Kalau tak ada urusan kenapa tak dam di kamar? Aku mencarimu karena ada urusan. Aku datang mengantarkan obat untuk Bia Oge, Lukanya. Ikut aku pulang, Tanpa menunggunya menyelesaikan perkataannya, Ia menarik Ye Ukilin ke pintu. Ye Ukilin cepat-cepat berkata pada Li Uwan Chao, Bia Oge, Aku pergi dulu. Ingat, Minum obat pada waktunya, Dan harus minum sup ayam. Li Uwan Chao mengawasi sosok mereka berdua yang menghilang di balik pintu, Di wajahnya perlahan-lahan muncul ekspresi kejam yang menyeramkan. Akan tetapi, ketika setelah itu pandangan matanya perlahan-lahan jatuh ke obat-obatan yang telah diatur dengan rapi di atas meja dan sup ayam yang mengepulkan uap panas itu, ekspresi kejam itu sedikit demi sedikit menghilang, dan berubah menjadi lembut. Sampai selesai makan malam, Jin Yuan Bao masih merasa hatinya tertekan dan bingung. Ye Ukilin sedang berada di dalam kamar, Memereskan oleh-oleh pemberian nyonya Ye U, Sambil merapikan barang-barang itu-itu, Ia menyenandungkan sebuah lagu, Jelas bahwa suasana hatinya sangat baik. Jin Yuan Bao duduk di depan meja sambil mengawasi Ye Ukilin yang sibuk berjalan kian kemari, Ia pun semakin merasa sulit menahan amarahnya. Setelah berpikir sejenak, Ia mengambil sehelai kertas, Membagi-baginya dengan pengaris, Lalu menulis-nulis di atasnya. Ketika Ye Ukilin sedang membereskan oleh-oleh itu, Tiba-tiba, Plok, Sebuah suara terdengar di depan dirinya, Benda itu adalah sebuah formulir, Di dalamnya tertulis waktu, Kegiatan dan lain-lain. Mulai sekarang, Kapan kau keluar, Keluar untuk melakukan apa, Semua harus kau tulis dalam formulir ini dengan lantang Jin Yuan Bao berkata. Hah, Ye Ukilin mengambil formulir itu dan memperhatikannya, Makin lama ia makin tercengang, Setelah itu ia memandang Jin Yuan Bao seakan memandang seorang monster. Kau lihat apa? Ayo isi formulir untuk hari ini dulu. Akan tetapi Ye Ukilin tak bergeming, Hanya napasnya saja yang sepertinya bertambah berat. Kalau kau tak bisa mengisinya, Aku akan membantumu. Setelah itu Jin Yuan Bao memungut sebuah kuas tulis, Sambil Menulis yang menjelaskan, Tanggal 6 bulan 5 pukul Weishi, Koma mengantar obat ke pengurus rumah tanggal Li U. Ye Ukilin menarik napas panjang, Lalu berkata dengan lantang, Pengurus rumah tangga apa? Dia kakak sepupumu. Sejak kecil ia tak punya ibu, Kau adalah kerabatnya, Masa kau tak bisa akrab dengannya, Atau memperlakukannya dengan sedikit lebih baik? Kakak sepupu apa? Ia menyembunyikan tipu muslihat dan rencana jahat, Ia sama sekali tak punya maksud baik. Untung saja kah seorang buku Weishi? Perkataanmu adalah bukti. Jin Yuan Bao tak bisa berkata apa-apa, Namun dengan keras kepala ia kemudian berkata, Aku suamimu, kau harus menuruti perkataanku. Setelah ini, jangan sering bergaul dengannya. Hah dengan geram Ye Ukilin malah menertawakannya, Jin Yuan Bao, Kadang-kadang aku benar-benar kagum padamu. Dengan penuh kemenangan Jin Yuan Bao berkata, Ku rasa sifat-sifat baikku memang benar-benar harus kau pelajari seumur hidupmu. Kenapa kau bisa begitu menyebalkan? Aku menyebalkan Jin Yuan Bao menatapnya tanpa berkedip. Apakah di kehidupan yang lalu aku bermusuhan denganmu atau berhutang uang padamu? Seharian selama 12. Si Chen kau memelototiku, Apa kau tak bosan? Karena kau punya banyak waktu luang, Kau saja yang mengisinya, Aku mau tidur. Setelah berbicara, Ye Ukilin berjalan ke ranjang. Jin Yuan Bao menarik tangannya, Kau tak boleh tidur. Isi formulir itu sampai selesai. Kau Ye Ukilin menatap matanya dengan tajam, Seakan hendak menembusnya, Setelah beberapa saat dirinya menghela nafas, Jin Yuan Bao, Hari ini sebenarnya kau kenapa? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Jin Yuan Bao merasa takut ketahuan, Namun ia masih mendongak dan berkata dengan angkuh, Aku tak apa-apa, Aku baik-baik saja. Kau tak apa-apa, Tak apa-apa, Tapi dadamu penuh amarah, Seperti habis salah makan obat, Seperti ingin mengigit semua orang yang kau lihat. Sambil tertawa sinis, Jin Yuan Bao melemparkan tangan Ye Ukilin, Lucu sekali, Coba lihat siapa yang sebenarnya penuh hamarah. Ye Ukilin tertegun, Memang benar, Saat ini, Di antara mereka berdua, Jin Yuan Bao sedang tertawa sinis, Sedangkan dirinya penuh hamarah. Ye Ukilin tak bisa berkata apa-apa, Dengan geram, Tanpa berkata apa-apa, Dengan penuh hamarah ia duduk di atas ranjang, Lalu sepasang kakinya menendang sehingga sepatu yang dipakainya terjatuh. Entah kenapa, Melihat wajahnya yang begitu marah sampai tak bisa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao merasa girang dan malah merasa bahwa wajahnya itu amat mengemaskan, Maka ia pun makin gencar menggodanya, Aku tahu, Kau marah besar seperti ini, Bukankah karena aku mengikutimu dan merusak saat-saat gelembira kalian? Ye Ukilin kalah telak, Ia menjerit keras-keras, Lalu memukulkan bantal di tangannya dengan ganas ke arah Jin Yuan Bao. Namun Jin Yuan Bao sudah bersiap-siap dan dapat menghindari serangan mendadak itu, Dengan anggun ia menangkap bantal itu, Lalu tertawa dan berkata, Kenapa? Kau takut ketahuan, Iya? Ye Ukilin naik pitam, Tanpa banyak omong, Dengan terengah-engah saking marahnya, Ia turun dari ranjang dengan kaki telanjang, Mengambil sehelai selimut dari atas ranjang, Lalu dengan sigap mengelarnya di atas lantai, Setelah itu ia berjalan sambil menghentakkan kakinya ke arah Jin Yuan Bao. Kau tak bisa membantah, Lalu ingin berkelahi Jin Yuan Bao menduga bahwa ia tak bisa menahan diri dan hendak berkelahi, Maka dengan agak jari dirinya mundur beberapa langkah. Akan tetapi tak nyana Ye Ukilin berhenti di depannya dan menatapnya dengan nanar. Kau lihat apa? Aku sedang melihat dalam otakmu itu ada apa sembari berbicara, Ye Ukilin menusuk-nusuk kepala Jin Yuan Bao dengan Carinya, Di sebelah sini terbuat dari air, Di sebelah sana terbuat dari tepung, Kalau diaduk, Otakmu akan menjadi adonan. Setelah berbicara, Ia mengambil bantal dalam genggaman tangan Jin Yuan Bao, Lalu berbalik dan melangkah ke selimut yang telah digelarnya di lantai itu. Setelah sampai, Ia berbaring dan tidur. Perempuan ini, Benar-benar tak bisa diajak bicara. Jin Yuan Bao merasa diperlakukan tak adil dan berbaring di atas ranjang. Namun setelah beberapa lama, Ia masih berguling ke sana kemari, Tak bisa tidur, Oleh karenanya ia lalu memiringkan tubuhnya dan berkata pada Ye Ukilin yang tidur di lantai, Lukaku sakit sekali, Ambilkan obat dan oleskan padaku. Namun Ye Ukilin tak bergeming, Obat ada di atas meja, Ambil sendiri. Ambilkan untukku. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari, Ye Ukilin kelelahan, Saat ini ia sangat mengantuk dan malas menjawabnya. Melihatnya, Tiba-tiba Jin Yuan Bao berkata dengan nada tinggi, Hei, Jawab aku. Mendengar suaranya yang keras, Ye Ukilin terbangun, Jangan ribut. Kau perempuan ini memang pantas dipukul mulut Jin Yuan Bao tak kenal ampun, Namun suaranya jelas lebih pelan, Suami terluka kau tak peduli, Tapi sebagainya muda kau malah mengurusi seorang pengurus rumah tangga. Kau melakukannya supaya dilihat siapa, Ketika berbicara sampai di sini, Jin Yuan Bao sepertinya telah menemukan sebuah alasan yang masuk akal, Hei, Bangun. Cepat bantu suamimu mengambil lobat. Hei, Ye Ukilin benar-benar tak tahan lagi, Mendadak ia melompat, Lalu berjalan ke arahnya sambil menatapnya dengan nanar. Untuk sesaat Jin Yuan Bao ketakutan melihat sikapnya, Kau mau apa? Namun Ye Ukilin sama sekali tak berkata apa-apa, Ia berjalan ke sisinya, Mendorongnya keras-keras ke sisi ranjang, Lalu tanpa basa-basi mendesaknya ke sudut ranjang, Menyelimutinya dan menutup tirai ranjang. Kalau kau ribut lagi dan menganggu tidurku, Ku bunuh kau setelah berbicara, Ye Ukilin berbalik dan tidur di lantai. Sikapnya ini benar-benar tak masuk akal dan galak, Namun hati Jin Yuan Bao samar-samar dipenuhi perasaan bahagia, Ujung-ujung bibirnya terangka membentuk sebuah senyuman, Perlahan-lahan ia menjadi tenang. Ia berbaring menelentang di atas ranjang sambil mengingat berbagai kejadian yang telah. Mereka berdua alami dalam beberapa hari belakangan ini, Ingatan itu benar-benar menggetarkan dan juga membahagiakan. Sinar rembulan bagai air, Mencurah masuk dari kisi-kisi jendela, Menyelimuti seluruh kamar itu dengan sebuah lapisan keperakan. Seluruh ruangan itu sunyi senyap, Hanya suara napas Ye Ukilin yang sedang tidur dapat didengar dengan jelas. Jin Yuan Bao masih berguling ke sana kemari di atas ranjang, Tak bisa tidur, Dengan hati-hati ia bangkit, Membuka tirai ranjang, Lalu berjalan ke arah Ye Ukilin. Saat itu Ye Ukilin tidur dengan sangat nyenyak, Entah kapan ia berguling keluar dari selimut dan sekarang tidur di atas lantai dengan gaya yang lucu, Sedangkan selimut itu telah ditendangnya jauh-jauh ke samping. Melihat gaya tidurnya itu, Jin Yuan Bao menggeleng-geleng sambil tertawa pelan, Ia melangkah ke sisinya, Lalu dengan hati-hati membopongnya dan menaruhnya di atas selimut. Ye Ukilin tidur dengan amat nyenyak dan sama sekali tak merasakannya. Dengan lembut Jin Yuan Bao menaruhnya di atas selimut, Lalu menyelimutinya, Setelah itu ia sendiri berjongkok di sisinya dan memperhatikannya. Kebersamaan mereka belum lama, Namun berbagai peristiwa yang telah mereka alami berdua seakan patut dikenang seumur hidup. Dengan tenang Jin Yuan Bao memandang wajahnya saat terlelap, Senyum di sudut-sudut bibirnya makin lama makin nyata. Kulitnya yang putih bersih di bawah sinar rembulan seakan makin halus, Bahkan bulu-bulu halus di tubuhnya pun seakan disepuh perak, Bulu matanya yang lemtik menebarkan bayang-bayang dangkal, Sekali-sekali melambai-lambai bagai sepasang sayap kupu-kupu. Mulut mungil di bawah hidungnya yang lurus merona merah, Bibirnya itu agak mengerucut, Seperti seorang bocah kecil yang marah karena kesal. Dan juga seperti, Sedang minta dicium. Jin Yuan Bao menelan air liurnya, Ia teringat pada ciuman pertama mereka di atas serumputan, Pada perasaan lembut dan manis itu, Yang terus-menerus muncul dalam benaknya. Akan tetapi, Jin Yuan Bao menggosok-gosok sudut matanya, Di sudut bibir Yeu Kilin sepertinya ada cairan aneh yang berkilauan. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, Lalu mendorongnya dengan jijik, Akan tetapi, Yeu Kilin entah sedang mimpi apa dan tiba-tiba tersenyum, Lalu tertawa terkekeh-kekeh dengan ketolol. Tololan, di sisi-sisi bibirnya muncullah dua lesung pipit, Sehingga membuatnya nampak makin manis. Setelah lama memandangnya, Dalam hati Jin Yuan Bao muncullah suatu perasaan takjub, Ia tak dapat menahan diri untuk tak membungkuk. Namun tepat pada saat ini, Yeu Kilin justru terbangun, Begitu membuka matanya ia melihat wajah Jin Yuan Bao berada tepat di depan matanya, Ia pun kontan terkejut, Kau, apa yang kau lakukan? Aku, dengan jengah Jin Yuan Bao menghindari tatapan matanya, Setelah itu ia tertegun, Lalu tiba-tiba berpaling dan memandangnya, Tanpa berkata apa-apa, Sepasang tangannya mengangsur dan ia pun memondong Yeu Kilin. Yeu Kilin amat terkejut dan meronta sekuat tenaga, Apa yang kau lakukan? Siapa suruh kau selalu menendang selimutmu? Bagaimana kalau kau lalu masuk angin dan menulariku? Dibopong olehnya, Di tengah malam pula, Membuat jantung Yeu Kilin berdebar-debar, Ia merasa bahwa wajahnya merah padam, Dan ia pun meronta makin keras. Akan tetapi, Jin Yuan Bao sama sekali tak sudi mengalah, Dengan sekuat tenaga ia memeluknya erat-erat. Sedikit demi sedikit, Sedikit demi sedikit, Gerakan Yeu Kilin melambat, Wajahnya dan wajah Jin Yuan Bao amat dekat, Sehingga mereka berdua dapat saling mendengar suara napas terengahengah masing-masing. Jin Yuan Bao melangkah ke sisi ranjang, Lalu melemparkan Yeu Kilin ke atasnya. Yeu Kilin yang tiba-tiba terjatuh dari udara memandangnya dengan heran, Jantungnya seakan penuh dengan kawanan kelinci yang melompat-lompat dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Jin Yuan Bao mendorongnya ke dalam ranjang, Lalu mengambil sehelai selimut dan menyelimutinya. Yeu Kilin benar-benar ketakutan hingga tak bisa bergerak, Ia membiarkan Jin Yuan Bao bertindak sekehendak hatinya dan hanya menatapnya saja. Yeu Kilin yang begitu jinak malah membuat Jin Yuan Bao merasa aneh, Di bawah pandangan matu Yeu Kilin, Tangan Jin Yuan Bao bergerak tak henti-hentinya, Membungkus bagian bawah tubuh Yeu Kilin dengan selimut, Lalu melilitkan selimut di bawah tubuh Yeu Kilin itu sehingga menjadi seperti sebuah sarung, Namun ketika membungkus Yeu Kilin dengan selimut, Tubuhnya sendiri hampir menindis tubuh Yeu Kilin. Yeu Kilin tak bergerak-gerak, Ia menelan air liurnya. Jin Yuan Bao memandangnya, Dengan perlahan tangannya melilit Yeu Kilin dengan selimut, Lalu merapikannya, Namun setelah itu ia masih agak enggan meninggalkannya. Selagi ia melakukan semua itu, Yeu Kilin hanya memandangnya dengan nanar sambil membelalakan matanya. Dipandangi seperti itu olehnya, Jin Yuan Bao merasa agak malu, Dengan jengah ia bertanya, Untuk apa kau melihatku dengan pandangan mati seperti itu? Yeu Kilin membelalakan matanya, Kau sudah sinting. Kau membungkusku seperti bakcang sampai aku tak bisa bergerak. Aku Jin Yuan Bao melangkah ke arah selimut yang tergelar di Atas lantai, Lalu merauk dan membawa selimut dan bantal itu, Aku khawatir di tengah malam kebrutalanmu akan muncul, Aku si butau nomor satu ibu kota yang hebat ini tak boleh sampai tumbang di tanganmu. Apa katamu Yeu Kilin kebingungan? Jin Yuan Bao berpikir sejenak, Lalu untuk menutupi kesalahannya, Ia mengambil sebuah bantalan, Menaruhnya di antara mereka berdua, Lalu dengan sangat tegas berkata, Ini adalah perbatasan di antara negara Tsu dan Han, Ini dianggap batas di antara kita, Sama sekali tak boleh dilanggar selangkah pun. Hah setelah tersadar, Yeu Kilin menunduk melihatnya, Dengan tertegun ia melihat Jin Yuan Bao menduduki tujuh atau delapan bagian ranjang itu, Sedangkan sisinya sendiri sangat sempit. Maka ia pun segera mengeluh, Tak adil, Tempatmu jauh lebih besar dari tempatku. Bisa tidur di atas ranjang sudah cukup baik, Kau ku beritahu, Nanti malam kau tak boleh melanggar perbatasan, Tak boleh menyentuhku sambil berbicara Jin Yuan Bao menanggalkan baju luarnya. Melihatnya, Yeu Kilin menjerit keras-keras, Jin Yuan Bao, Kau ini tak normal. Tutup mulut, Ayo tidur Jin Yuan Bao melemparkan baju luarnya ke samping, Lalu sambil tetap mengenakan baju dalam dan celana luar ia berbaring di atas ranjang. Yeu Kilin tercengang, Ia memandang bagian sempit ranjang yang disisakan oleh Jin Yuan Bao untuknya dan kembali begitu marah sehingga tak kuasa berkata apa-apa. Jin Yuan Bao berbaring di atas bantal, Namun kepalanya berpaling dan memandangnya, Kebetulan saat itu Yeu Kilin juga sedang memandang dirinya sehingga pandangan mati mereka berdua bertumbukan di sisi bantal, Berbaur, dan berhenti di situ. Ini adalah untuk pertama kalinya mereka berdua tidur seranjang dalam keadaan sadar, Mau tak mau mereka merasa agak jengah, Untuk sesaat Jin Yuan Bao merasa agak klingelung, Dan saat ini wajah Yeu Kilin pun agak memerah. Cepat palingkan wajahmu, Nanti aku mimpi buruk. Jin Yuan Bao menghindari pandangan matanya. Yeu Kilin membelalakan matanya, Hei, karena kau membungkusku seperti ini, Bagaimana aku bisa berpaling? Kau saja yang berpaling. Perempuan yang merepotkan, Jin Yuan Bao berpaling, Yeu Kilin pun ikut berpaling dengan gusar. Mereka berdua seran tak memejamkan matu erat-erat, Namun tubuh mereka amat kaku. Daun jendela mendadak terbuka tertiup angin, Tira jendela pun melambai-lambai, Membawa sinar mentari masuk dengan putus-putus ke dalam kamar. Bulu metu Yeu Kilin bergerak-gerak, Yeu Kilin mengerutkan keningnya, Seakan agak kesal pada sinar mentari yang menganggu orang yang sedang tidur nyenyak. Akan tetapi, Sinar mentari begitu cerah, Ia mana bisa kembali tidur? Perlahan-lahan ia membuka matanya, Ketika baru hendak mengulet tiba-tiba ia tersadar, Ia telah dibungkus oleh Jin Yuan Bao seperti sebuah bacang, Terlili terat-terat. Dengan geram Yeu Kilin memandang ke arah Seng pelaku utama, Namun dilihatnya bahwa ia masih berbaring dengan tenang di samping dirinya, Tidur dengan nyenyak. Sinar keemasan menembus masuk dari kisi-kisi jendela, Menyinari wajahnya, Tanpa kesinisannya sehari-hari, Wajahnya begitu damai dan lembut, Raut wajahnya nampak dengan jelas. Ia begitu tenang, Seperti seorang bayi yang manis. Di dalam hati Yeu Kilin, Seutas tali hati yang lembut bergetar, Membuat matanya berbinar-binar bagai ombak musim semi. Dengan agak rakus ia menikmati saat yang tenang dan membahagiakan ini. Akan tetapi, Dengan amat cepat, Jin Yuan Bao terbangun. Begitu Jin Yuan Bao membuka matanya, Yang dilihatnya adalah sepasang mete, Yaitu metu Yeu Kilin yang jeli, Bening dan polos. Mereka berdua saling memandang tanpa berkata apa-apa. Ujung-ujung alis Jin Yuan Bao terangkat, Kau sudah puas memandangku belum? Yeu Kilin mengeditkan matanya dan berkata, Kalau kau tak mengawasiku, Dari mana kau tahu bahwa aku sedang memandangmu. Jin Yuan Bao menyengir, Lalu dengan narsis berkata, Siapa yang bisa menolak keanggunan tuan muda ini? Dalam sekejap, Segala perasaan manis, Segala cahaya keemasan, Lenyap tanpa berkas, Yeu Kilin seakan mendadak masuk ke dalam sebuah rumah es, Sekujur tubuhnya merinding. Perlahan-lahan, Yeu Kilin menggertakan giginya, Untuk sesaat ia memejamkan matanya, Sekonyong-konyong menerobos keluar dari balik gulungan selimut, Lalu merayap bangkit dan menghantamkan bantal keras-keras ke kepala Jin Yuan Bao. Namun seakan dapat meramal, Jin Yuan Bao dapat menghindar, Lalu masih dengan menyebakan tertawa, Kau punya kepandayan baru yang belum pernah kulihat tidak? Begitu ia selesai mengucapkan perkataannya, Yeu Kilin telah merengut bantalan yang berada di antara mereka, Lalu melemparkannya keras-keras ke arah Jin Yuan Bao. Kali ini, Kekuatan senjata itu terlalu kuat, Jin Yuan Bao tak dapat lolos dari lubang jarum, Tanpa ampun lagi ia pun ambruk di atas ranjang. Dasar gegabah, Setelah dengan enteng berbicara, Yeu Kilin bangkit dengan cepat, Berbalik, Lalu berlalu. Jin Yuan Bao memandang punggungnya, Lalu dengan kesalia berteriak, Hei, Kenapa kau begitu tak tahu malu? Coba lihat kemarin malam apa yang kau perbuat. Coba lihat apa yang kau lakukan di perbatasan negara Tsu dan Han. Kau bermaksud jahat. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin berhenti, Lalu berbalik dan berjalan menghampirinya. Ia berjalan sampai ke depan ranjang, Mengambil bantalan itu, Lalu mengangkatnya dan bersikap seakan hendak memukul dengan bantal itu ke bawah, Secara refleks, Jin Yuan Bao mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Akan tetapi Yeu Kilin mengangkat tangannya dan melempar, Bantalan itu pun terbang jauh sampai ke sudut kamar, Persetan perbatasan Tsu dan Hanmu itu. Setelah berbicara ia berjalan keluar kamar dengan langkah-langkah lebar. Dengan tercengang Jin Yuan Bao memandang punggungnya, Pagi-pagi begini sudah kumat. Tanda petik. Setelah makan siang, Sambil mengelus perutnya yang buncit kekenyangan, Yeu Kilin berjalan-jalan di Taman Bunga untuk memperlancar pencernaan, Saat itu ia melihat sebuah sosok yang sudah dikenalnya keluar dari ruang baka Jin Yuan Bao. Bukankah itu, Si Wong Ki yang sambil termenung Yeu Kilin memandangi sosoknya menghilang di mulut pintu halaman. Setelah itu matanya bergulir dan ia melangkah dengan cepat ke ruang baka. Begitu berjalan sampai ke mulut pintu, Yeu Kilin melihat ke dalam, Ia berdiri tanpa bergerak dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat keadaan dalam ruang baka itu. Di dalam ruangan itu, Jin Yuan Bao sedang membungkut di atas meja tulis sambil mengambar sesuatu dengan penuh konsentrasi, Tiba-tiba, Seakan mereka dapat berhubungan secara telepati, Ia mengangkat kepalanya dan memandang Yeu Kilin, Akan tetapi dengan acuh-ta'acuh ia kembali menunduk dan dengan penuh konsentrasi mengambar sebuah simbol. Dengan heran Yeu Kilin berjalan mendekat, Lalu memperhatikan kertas di depan Jin Yuan Bao. Yang sedang digambar oleh Jin Yuan Bao adalah tato khas yang berada di tubuh para perampok itu. Yeu Kilin meliriknya, Lalu dengan sikap merendahkan berkata, Kukirakah sedang membuat kaligrafi, Tapi ternyata kau sedang membuat tulisan cakar ayam seperti ini. Dasar bebal. Jin Yuan Bao tak bisa menahan tawanya, Lalu ia kembali mengambar simbol itu sampai selesai, Meletakkan kuas tulisnya, Dan memberitahu Yeu Kilin, Ini adalah simbol para penjahat itu. Yeu Kilin tertegun, Ia menunduk dan memperhatikannya, Dengan terkejut ia berkata, Simbol para perampok itu. Jin Yuan Bao mengangguk dan berkata, Berdasarkan pengamatanku, Di sepanjang jalan, Semua penjahat yang kita temui mempunyai suatu kesamaan, Yaitu bahwa di tubuh mereka terdapat sebuah simbol, Ini membuktikan bahwa mereka Berasal dari satu gerombolan. Dari simbol ini, Kita dapat menelusuri asal-usul mereka dan menemukan penjahatnya. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin tersenyum, Namun mau tak mau dengan tulus ia mengaguminya, Mulutmu ini agak beracun, Tapi otakmu benar-benar bagus. Tak nyana ketika Jin Yuan Bao berada dalam bahaya, Ia masih dapat memperhatikannya segalanya dengan tenang dalam. Hati Yeu Kilin muncul rasa kagum, Dilihatnya bahwa dalam pandangan mata Jin Yuan Bao ada sesuatu yang lain. Saat ini, Di luar ada seseorang mengetuk pintu, Bos, Tanda petik. Masuk, Jin Yuan Bao menjawab, Wong Kiang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Sepertinya ia tak menyangka bahwa Yeu Kilin sedang berada di tempat itu dan ia pun nampak panik. Wajah Jin Yuan Bao menjadi muram, Semuanya kabar buruk. Wong Kiang mengangguk. Katakanlah, Bos, Situasi agak tak menguntungkan. Macan tutul terbang dibunuh di depan matuk kami, Pemimpinnya belum muncul, Sedangkan cucu sampai sekarang belum ditemukan. Benar-benar merepotkan, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, Ia menghela nafas, Lalu berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu, Macan tutul terbang sudah mati, Sedangkan Seng pemimpin belum muncul, Maka semua benang merah yang ada sudah putus, Dan karena cucu belum tertangkap, Petunjuk yang berhubungan dengannya juga tak bisa diselidiki. Tanda petik, Ini semua karena kami sebelumnya ceroboh, Belum berhasil menangkap cucu, Dengan muram Wong Kiang membungkuk. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, Aku tak menyalahkan kalian, Melainkan menyalahkan si delapan tahilalat itu, Kalau ia tak ikut campur dan menghalangi rencana kita, Cucu tak mungkin bisa kabur. Tanda petik, Si delapan tahilalat, Yeu Kilin tertegun, Di benaknya muncul sebuah kenangan yang tak terlalu menyenangkan. Delapan tahilalat apa? Jin Yuan Bao memandang ke arah Yeu Kilin, Di Kian Jao Ge saat itu, Ketika aku baru saja akan berhasil menangkap cucu, Tak nyana di kamar itu muncul seorang aneh bertahilalat delapan Yang melakukan segala sesuatu untuk menghalangiku, Sehingga cucu mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, Dan sampai sekarang belum tertangkap. Maksudmu, Waktu itu di dalam kamar di Kian Jao Ge itu Kah sedang akan menangkap cucu, Akan tetapi direcoki oleh seseorang, Seseorang yang mempunyai delapan tahilalat, Yeu Kilin pun mengerti. Benar. Begitu berbicara tentang orang itu, Jin Yuan Bao menggertakan giginya dengan geram, Untuk menghalangiku, Orang aneh yang gila itu sampai berusaha menanggalkan bajuku. Mengingat wajah Jin Yuan Bao ketika ia mundur ke ujung ranjang sambil menutupi dadanya, Yeu Kilin mau tak mau mendengus dan tertawa. Kejadian itu lucu sekali, Ya dengan kesal Jin Yuan Bao memandangnya, Bukankah peristiwa itu adalah sesuatu yang sangat memalukan? Yeu Kilin cepat-cepat menghapus tawa di wajahnya, Dan tak berani berbicara lagi. Jin Yuan Bao memelototinya, Lalu tak lagi menghiraukannya, Ia berpaling ke arah Wong Kiang dan berkata, Kasus nona cucu ini tidak sederhana, Tempatnya sangat nyaman untuk digunakan untuk menerima tamu dari jalanan, Ia pasti orang yang menjadi penghubung mereka, Dan bertugas untuk memesan orang-orang untuk diculik. Kalau kita dapat menemukannya, Meter rantai petunjuk ini akan menjadi jelas. Ia juga tahu bahwa ia adalah kunci dari semuanya ini, Oleh karenanya sampai sekarang ia belum menunjukkan batang hidungnya. Wajah Wong Kiang nampak malu. Kalau ia menunjukkan batang hidungnya, Menurut kalian apa yang akan terjadi? Jin Yuan Bao perlahan-lahan memicinkan matanya. Menurutku, Karena identitasnya telah terungkap, Untuk melindungi dirinya sendiri, Atasannya akan membinasakannya untuk menutup mulutnya. Benar, Asalkan ia muncul, Ia pasti akan dapat memancing keluar banyak orang penting. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, Matanya memancarkan sinari yang cerdas dan berpandangan jauh. Akan tetapi bagaimana caranya kita dapat memancingnya keluar? Kami sudah memikirkan segala kera, Tapi dia belum mau menelan umpan juga, Wong Kiang mengerutkan dahinya, Beberapa hari belakangan ini, Demi cucu, Mereka telah benar-benar memutar otak. Tak apa, Kalau ia tak muncul, Jin Yuan Bao tersenyum simpul, Bagaimana kalau ada seorang cucu lain? Wong Kiang merasa girang, Maksud bos, Kita harus mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi cucu Sehingga kita dapat memancing ular keluar dari sarangnya. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa. Namun Wong Kiang tiba-tiba tersadar dan tersenyum. Dan Yeu Kilin yang diam-diam mendengarkan dari samping pun tersenyum penuh arti. Tanpa beraya lagi mereka berdua segera pergi ke Lius Han Men. Di menara utara, Jin Yuan Bao duduk di depan meja tulisnya Sambil membaca berkas-berkas perkara, Dalam beberapa hari belakangan ini banyak berkas yang harus dibacanya. Saat ini, Wong Kiang membuka pintu, Masuk dan berkata kepadanya, Aku sudah berhasil mendapatkan beberapa orang. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao meletakkan berkas dalam genggamannya, Lalu mengangguk-angguk sambil berkata, Bahwa mereka masuk untuk kulihat. Tak lama kemudian, Tujuh atau delapan orang yang mengenakan pakaian wanita hu berbaris masuk, Lalu berdiri di depan meja Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao yang telah menanti dengan penuh harapan, Begitu melihat mereka langsung ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Orang-orang itu benar-benar sukar ditemui. Mereka kalau tidak segembrotong air, Tubuhnya tinggi dan kurus seperti galah bambu, Atau berbibir merah dan bergigi tonggos, Atau berwajah bopeng. Diam-diam Jin Yuan Bao menyeka keringat, Lalu dengan jengah bertanya pada Wong Kiang, Mereka ini orangnya. Dengan amat yakin Wong Kiang mengangguk-angguk. Eh, Jin Yuan Bao memperhatikan orang-orang yang buruk rupa itu, Mereka benar-benar tak bisa menjadi seorang primadona bunga malam, Dan yang paling parah, Di antara mereka ternyata ada seorang lelaki yang berdandan sebagai wanita. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis dan berjalan ke arah lelaki yang berdandan sebagai wanita itu, Jie-jie, bukankah kau seharusnya mencukur janggutmu dulu?